Oke, gue Haji Pulung dan hari ini gue bawain sesuatu yang spesial buat kalian ya Hari ini gue bakalan ngebahas 4 mobil Lamborghini Aventador yang ada di Need for Speed Heat Jadi 4-4 nya gue komperin semua Dan semoga video yang kayak gini bisa bermanfaat buat kalian yang mainin gamenya juga cuy Karena disini gue membahas semua mobil Lamborghini Aventador yang worth it buat kalian bumi nantinya ya By the way disini ada 4 nantinya yang bakalan gue jelasin Jadi semoga kalian suka sama konten gue yang satu ini cuy Top 4 Lamborghini Aventador di game Need for Speed Heat Oke, langsung aja kalau gitu kita ke Lamborghini Aventador yang pertama cuy Dan yang pertama gue punya Lamborghini Aventador S tahun 2018 nih cuy Ini mobil Lamborghini Aventador pertama yang bakalan gue bahas disini cuy ya Hmm, kita bahas dulu di bagian customization Kalau Lamborghini Aventador yang ini menurut gue Agak lumayan banyak ya masalah customization nya Eh kalian bisa lihat sendiri ada Liberty Walk dan lain sebagainya ya Force Tenor lah apa itu semuanya termasuk bahan kanar juga bisa kita ganti Terus rear fender ya apa front fender juga bisa kita ganti juga Side skirt juga Kita bisa ganti ada 3 macam meskipun gak banyak ya cuy Dan rear fender juga Habis itu di bagian spoiler kita punya banyak banget pilihan Lumayan gitu kan Ya buat customization nya menurut gue Tiga lah Tiga dari sepuluh ya Tiga bersepuluh mungkin ya Menurut gue sendiri Kalau di ratingnya disini cuma dua cuy Nah Dan kita bisa stand scene juga nih cuy Nah jadi segitu cuy Menurut gue lumayan juga ini mobil Nah sekarang ke bagian performance Disini engine nya pake V12 Dan tanpa swap engine Ini udah mentok horsepower nya cuy Di 1239 cuy Jadi gak usah di swap engine Lamborghini yang ini udah mentok gitu Dan untuk masalah top speed nih cuy sekarang nih cuy Ini gue coba di track yang gak bisa lurus banget Karena disini gak ada track yang lurus gitu kan Jadi gue cobanya di Yang agak belok Tapi gue bisa dapet full top speed nya nih cuy Ini si Lamborghini Aventador yang pertama ini Dia mentoknya di 375 km per jam sebenernya ya Jadi kalau seperti kalian lihat di layar itu Gue nyampe struggle banget buat ngetesnya Karena Karena cuy Gak ada track yang lurus gitu Di 4 speed hit ini Karena ya Emang gak ada track juga sih ya Disini ya Jadinya Agak kesusahan juga cuy Cui kalian bisa lihat sendiri performernya disini Menurut gue Mesinnya top Di 375 km dan Handling nya agak berat cuy Di mobil ini Handling nya Di Aventador S Tahun 2018 Bener-bener agak berat Oke gue nyentuh di 360-an Turun lagi Naik lagi Kayak gitu cuy Karena ya gitulah Nah hampir aja dapet mentoknya di 375 cuy Jadi itu top speed nya cuy Nah sekarang kita lanjut ke Lamborghini kedua kita Disini gue punya Lamborghini Aventador S Roadster ya Kalau disini tahun 2017 Tapi sebenarnya tahun 2018 Kayaknya sih kayak gitu ya Dan menurut gue Customization nya Hampir mirip Kayak Lamborghini yang pertama tadi Liberty Walk Mansory Ya sama aja lah Menurut gue mirip lah 3 per 10 lah ya Karena ya Sama gitu Masalah performance nya Kalian bisa lihat sendiri Di Gameplay nya ya Liberty Walk Mansory Tapi gak terlalu banyak pilihan Kayak yang awal tadi ya Dan disini tuh Lamborghini nya Open top Alias yang bisa Menghirup ke darah segar gitu Yang gak nutup cuy kepalanya gitu Lumayan juga menurut gue Ini buat model dan customisasi nya Lumayan lah ya Spoiler sama persis gitu kan Tilex juga sama persis dia Sama yang pertama Lamborghini Aventador S yang biasa Terus Bember belakang juga Sama aja cuy Kenal pot juga Sama Gitu kan Intinya Dua mobil ini Bisa dibilang identik sih Tapi cuman beda Open top sama Enggak gitu ya Dan di bagian stance nya Sama Sama juga Bisa cepet-ceper juga gitu kan Nah sekarang di bagian Mesin ya Stock engine nya Tetap sama V12 juga Dan Percuma juga Kalau diswap Karena Mentoknya Horsepower nya sama aja 1239 Jadi Percuma gitu Diswap-swap engine Apapun juga Percuma Mending pake engine standar Tapi kalian Full modif Kayak gitu Oke Oke dan lanjut Di masalah top speed nya nih cuy Gue yang ngebahas top speed itu udah Identik Jadi Lamborghini Aventador S yang biasa Sama yang Roadster ini Identik Sama persis Meskipun gue ngetes nya Ya gitu Berantakan gitu kan Karena Sambil ada traffic nya juga cuy Kayak gitu cuy Mentok-mentok di 375 km Per jam Dan gue nyoba Buat Tes bolak-balik Ya biar Kerasa gitu kan Kalian bisa lihat sendiri sekarang Di top speed nya Sebelah kanan bawah Pojok kanan bawah Ya sama aja Nyentuhnya ya 360 Habis itu Turun lagi Di belokan Ya kayak gitu lah Susah juga ngetes top speed Disini dulu cuy Mentok-mentok di 375 cuy Sama aja cuy Nah tuh Oke sekarang kita beranjak Ke Lamborghini ketiga nih cuy Lamborghini SVJ Ini yang Tanpa roadster nih ya Lamborghini SVJ Aventador SVJ 2019 nih cuy Tapi disini suara engine nya Lebih Bold Lebih metallic Kalau gue bilang ya Lebih halus aja Daripada yang tadi Lamborghini Aventador Yang biasa Yang bukan SVJ Itu lebih ke cerawak Kalau ini Lebih ke Bold gitu cuy Nah Sekarang Ngebahas Masalah Customization Langsung aja Kita ke Customization nya Menurut gue Ini Mobil gak bisa Dimodif sama sekali Iya gue kasih ratingnya Satu lah ya Karena gak bisa Dimodif sama sekali Kecuali kita Nge remove Roof nya Udah gitu doang Selebihnya Gak bisa cuy Kalian cuma bisa Ganti velg doang Sama plat nomor doang Jadi mobilnya Emang udah dari Sonanya kayak gini Bentuknya Ya kalian Mau gak mau Terima apa adanya Gak bisa dimodif Sama Sekali Itu yang Agak gue sayangin ya Nah kalau Stance nya Sama aja Kayak Yang Awal-awal tadi Jadi gak Jauh beda Gitu Nah di bagian Performance Ini gue juga Menurut gue Sama aja Horsepower nya Karena Di 1239 Dan pake Mesin V12 juga Tapi Tapi By the way Ini Perf nya Nanti Bisa Nyampe Ya Di belakang Gue jelasin lah Nanti ya Ini Perf nya Bisa nyampe 400an lah Nanti Gue jelasin Lagi nanti Oke Untuk Masalah Top speed Lagi Lagi Dan lagi Disini Gue bilangnya Sama aja Karena Dari Horsepower nya Sama Sebenernya Beda Satu Doang 1238 Tapi Kita bisa Swap Engine ke V8 Atau V10 Yang Nantinya Bisa Jadi Ke 1239 Tapi Sama aja Top speed nya 375 375 Juga Ini Gak ada Bedanya Astaga Usah Banget Gue nyari Jalan lurus Dan By the way Disini Yang Perbedaan Yang Signifikan Banget Itu Yang gue Rasa Di Handling Jadi Menurut gue Yang Aventador SVJ Ini Handling nya Lebih enteng Lebih Enak Daripada Dua mobil Sebelumnya Lamborghini Aventador Yang Biasa Yang Bukan SVJ Itu Handling nya Lebih Enak Yang SVJ Cuk Kayak gitu Ini Enteng Banget Serius Ya Gitulah Mobil Kenceng Semua Ini Ini Sudah Full Modif Ultimate Plus Semua Part Oke Dan Yang Terakhir Yang Keempat Gue Juga Punya Lamborghini Aventador SVJ Yang Roadster Dari Bodinya Mobil ini Dari Sononya Sudah Ada Livery Bawaan Livery Standarnya Jadi Menurut gue Mobilnya Sudah Ganteng Dari Sononya Istilahnya Noda Ganteng Kayak Gini Dan Suaranya Sama Kayak Aventador SVJ Yang Pertama Lebih Halus Lebih Bold Lebih Metallic Kayak Gitu Kayak Gitulah Langsung Gue Bawa Ke Garasi Nah Untuk Masalah Customization Disini Sama Sama Kayak SVJ Yang Pertama Tadi SVJ Yang Pertama Itu Kita Cuman Bisa Ngilangin Strip Nya Doang Kalau Yang Tadi Bisa Roof Nya Doang Yang Ini Bisa Ngilangin Liver Nya Doang Kayak Gitu Udah Gitu Doang Sisanya Gak Bisa Modif Kecuali Velg Doang Customization Rating Menurut gue Satu Per Sepuluh Kalau Stance Sama Sama Aja Dah Kayak Gini Dan Performance Balik lagi Ke Masalah Engine Mesin Gitu Sama 1239 Horse Power Nah Kalau Diswap Engine Ke V8 Atau V10 Itu Bisa Nyampe 1239 Juy Bedanya Cuman Sedikit Cuman Satu Doang Udah Sisanya Sama Aja Menurut gue Gak Ada Perbedaan Sama Sekali Tapi Perf Nya Bisa Nyampe 400 Juy Oke Lanjut Lagi Ke Masalah Top Speed Lagi Juy Kalau Lamborghini SVG Roster Ini Top Speed Menurut gue Sama 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 Persis Udah Sama Semuanya Top Speed Sama Segituan Jadi Kalau Mungkin Nanti Ada Update Drag Race Gitu Pakai Lamborghini Apapun Itu Menurut gue Sama 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 Bedanya Di Handling Balik Lagi Mobil Yang Ini Handling Nya Juga Enteng Banget Enteng Pokoknya Udah Enak Dibandingin Aventador Yang Biasa Jadi Dua Mobil Yang SVJ Ini Emang Dihandling Nya Kerasa Banget Lebih Enteng Banget Lebih Enak Buat Belok Belok Sano Sini Mungkin Kalau Dimodifikasi Drift Gitu Kan Di Game Ini Mungkin Mungkin Sih Bisa Buat Scoring Atau Ya Buat Nyelesaikan Misi Drift Nyalah Seperti itu Gak Afdol Rasanya Kalau Gue Gak Bawa Ke Race Juga Jadi Ini Gue Tes Race Juga Dari Pertama Lamborghini Yang Pertama Tadi Menurut Gue Di Race Ya Karena Handling Agak Berat Jadi Gue Agak Kesusahan Buat Belok Di Track Kayak Gini Yang Emang Muter Doang Dan Disini Mobil Pertama Berhasil Mencapai Waktu 1,45 Detik Dan Untuk Mobil Lamborghini Aventador S Yang Roadster Yang Open Top Sama 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 Berat Jadi Struggling Buat Di Jadi Menurut Gue Nggak Worth Buat Track Track Yang Banyak Tikungannya Karena Susah Banget Dikendali Dan Lamborghini Ini Punya Waktu 1 Menit 44 Detik Buat Nyelesai In Race Oke Untuk Yang Ketiga Suaranya Udah Beda Lebih Bold Enak Didengernya Nggak Cerawak Dan Yang Ketiga Ini Lamborghini SVJ Tahun 2019 Ini Yang Bukan Yang Roadster Ini Yang SVJ Kok Bilangnya Roadster Mulu Dari Tadi Padahal Roadster Gitu Sebenarnya Ngebacanya Ya Kayak Gitu Buat Mobil Ketiga Ini Dia Nyelesaikan Balapnya Dalam Waktu 1 Menit 42 Detik Cuy Dengan Handling Yang Beautiful Menurut Gue Enak Banget Buat Di Track Beginian Cuy Dan Untuk Race Yang Terakhir Mobil Yang Terakhir SVJ Roadster Tahun 2019 Ini Enak Banget Beneran Handling Seriusan Dan Gue Demen Banget Amah Mobil Ini Karena Handling Yang Sangat Sangat Enjoyable Banget Jadi Buat Belok Belok Enak Seriusan Dan Ini Nyelesaikan Waktu Balapannya Cuman 1 Menit 39 Detik Ya Itu Ya Paling Cepet Lah Istilahnya Dari Tiga Mobil Tadi Gitu Oke Akhirnya Kita Dapet Conclusion Atau Kesimpulan Jadi Menurut Gue Sebelum Kalian Membeli Lamborghini Aventador Yang Versi Aventador Nanti Lain Tunggu Aja Dulu Di Next Video Kita Bahas Aventador Jadi Menurut Gue Juaranya Si Lamborghini Aventador SVJ 2019 Itu Si Roadster Yang Livery Ada Livery Default Nah Itu Menurut gue Handlingnya Udah Perfect Mesinnya Juga Sama Dari Semuanya Dan Mentoknya Itu 375 Tapi Kita Dapet Handling Yang Lebih Sempurna Daripada Yang Sebelum Sebelum Ya Menurut gue Kalau Kalian Mau Buat Nelesain Misi Atau Apapun Buat Kalian Kedepannya Menurut gue Kalau Pengen Punya Mobil Lamborghini Buat Nelesain Misi Ini Aja Udah Ganteng Tinggal Pake Tinggal Update Upgrade Upgrade Mesin Udah Kelar Gitu Jadi Enak Enak Sepaket Tapi Ini Tapi Ada Tapi Kalau Kalian Penggemar Modifikasi Yang Looknya Kelihatan Bagus Kalian Ke Lamborghini Aventador S Yang Biasa Bukan Yang SVJ Karena Disitu Part Modifnya Lebih Lebih Menarik Karena Ada Liberty World Ada Mansory Menurut gue Dibagi Jadi Dua Kalau Performance Kalian Milih SVJ Kalau Lebih Modifikasi Kalian Mau Nggak Mau Ke Aventador S Yang Biasa Conclusion Menurut gue Lebih Milih SVJ Karena Gue Lebih Demen Performance Daripada Tampilannya Buat Online Dengan Harga Yang Relatif Mahal Sebenarnya Memang Kalau Gitu Teman Teman Kayaknya Video Kali Ini Gue Tutup Semoga Kalian Suka Suka Konten Gue Yang Kayak Gini Karena Menurut Gue Ini Penting Banget Buat Kalian Yang Baru Baru Beli Game Atau Yang Pengen Beli Game Ini Biar Nanti Nanti Nggak Salah Beli Mobil Jadi Gue Bahas Dulu Sini Biar Enak Aja Gitu Daripada Kalian Nyobain Satu Gitu Kan Habis Habisin Duit Grinding Nggak Karu Karuan Susah Nya Minta Ampun Nyari Duit Jadi Menurut Gue Lebih Worth Itan Kalau Kayak Gini Jangan Lupa Banyak Banyak Di Share Biar Banyak Orang Yang Tahu Kayak Gini Dan Gue Nanti Bakalan Ada Segmen Yang Lain Nanti Upload Bakal Jadi Kejutan Juga Buat Kalian Nantinya Oke Selalu Support Jumpa Di Next Video